Nenek Monyakitir paham, nenek Monyakitir bukan penyebar demit, bukan Bukan, yang menyelamatkan tanahnya loh Karena Pahun Raksasa itu dati diri Tanah Jawa Tanah Jawa tidak lepas dari Pahun Raksasa Satu kesatuan yang utuh Antara Tanah Jawa dengan Pahun Raksasa Kenapa? Nah, gempuran pantai selatan ya loh Gempuran ombak laut selatan Itu luar biasa, gempur itu Kita akan selamat Akhir-akhir ini Saya melihat Di desa-desa itu Yang dulu Di desa itu jarang sekali terjadi banjir Tapi akhir-akhir ini tidak tahu Intensitas hujan begitu luar biasa Hampir tidak ada jeda Dan seolah-olah tanah itu tidak bisa menampung depit air Nah, bahkan kemudian saya sering dapat dengar Sesepuh bilang, wah ini bisa jadi nanti akan tenggelam Kalau begini terus menerus Lalu menanggapi hal seperti itu Karena kita kan harus berpikir bagaimana kelak nasib anak cucu kita Kalau kemudian Itu namanya Ini tidak dipikirkan Tidak dicari sebuah Solusi Itu kan harusnya ini tugasnya pemerintah Saya ingin Pak Kakut memberikan Nasihat Dan nasihat ini Harapan saya bisa dengar Untuk semuanya Khususnya para pengambil polisi Untuk menyelamatkan Tanah air kita ini Ibu Pertiwi kita ini Bagaimana Pak Kakut? Begini ya Jadi Kita kalau melihat Kondisi tanah Kita Ya, selusantara Sekarang kita Kita persenbitat Pulau Jawa Dengan Keadaan seperti sekarang Dimana kita musim penghujan Terus Dimana-mana Penuh dengan banjir Beberapa episode yang lalu Saya sudah pernah menjelaskan Tentang Pohon Raksasa Pohon Peringin Pohon Buru Kepo Winong Pohon Bondang Itu Kita punya Sekian Puluh Bahkan ratus Pohon Raksasa Dimana Konon Saya masih kecil aja itu Itu setiap dusun Minimal ada lima Seluruh tanah Jawa Setiap dusun itu punya lima pohon Raksasa Minimal itu Bisa sepuluh Nah Saya pernah menerangkan Apa manfaat Pohon Raksasa itu Manfaat Pohon Raksasa itu Satu menjaga Ketinggian tanah Ya Bisa Bisa memproduk air Terlayak minum Bisa Menahan 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 irusi Menahan Goncangan Dari Angin Dan banyak sekali Bisa dibuka Di Youtube saya itu Di Apa Keterangan saya itu Bahwa Bagaimana Pohon Raksasa itu Menyelamatkan Pulau Jawa ini Nah Otomatis Setelah Kehilangan ribuan Pohon Raksasa Di lembah Pulau Jawa ini Lalu di gunung masih ada Kita kehilangan ribuan Pohon Raksasa itu Lalu kita hitung Dari Apa ya Dari Barat Banten Sampai ke Menyuwangi Setiap dusun itu minimal Ada lima Pohon Raksasa Di kota pun Itu di kantor Kepedanan Kabupaten Mesti ada Dan lebih dari satu Nah Dengan hilangnya Pohon Raksasa itu Tanah kita turun Di tanah ini menurun Tanah Pulau Jawa ini menurun Jelas menurun sudah Setelah Setelah serentak Karena menurun Sehingga Arus Hujan Yang lewat sungai ini Lambat Karena lambat Ya Sehingga naik Membagili Sekitarnya Karena lambat Kurang deras Lalu dulu Tertinggi Antara Antara Ketinggian Daratan Dengan laut ini Jauh Nah Karena menurunnya Pulau Jawa ini Ya Otomatis Curah hujan itu turun Dan mengalir ke laut Terlambat Kedua Tidak terserap Oleh tanah Kenapa Apa tanah itu Tidak lagi Punya kemampuan Menyerap Menyerap air Tidak punya Karena pohon raksanya Tidak ada Tanah ini bisa Menyerap air Dengan cepat Dibantu oleh Pohon Raksasa ini Dibantu Oleh akar-akar Pohon Raksasa Diserap Dengan cepat Atas akhirnya Yang diserap ini Disimpen Di bawah Oleh Pohon Raksasa ini Membentuk Tandon air Tandon air Tandon air Alam Yang luar biasa Besarnya Disimpan Tidak dialirkan lagi Nah ini Untuk cadangan Di musim kemarau Untuk warga Penghuni Pulau Jawa ini Mengkonsumsi Air itu Jadi Akibat itu Sehingga kita ini Penuh dengan banjir Karena Pulau Jawa menurun Daya serap Tanah itu kurang Hilang Ya lebih dari 78% Hilang Daya serapnya Karena tidak ada Pohon Raksasa yang Mampu menyerap air Nah itu Itu yang Yang membuat Prihatin Nah kita bisa Membayangkan Kalau sekarang Seperti ini Bagaimana 10 tahun lagi 50 tahun lagi Apa tidak Lebih Memprihatinkan Nah oleh karena itu Lebih Kalau kita Saya sendiri Yang sudah umur 76 tahun ini Menikmati Hasil Pembangunan Menek moyang saya Dalam betul Salah satunya Dalam bentuk Pohon Raksasa ini Nah sekarang Apa yang kita Kita wariskan Kebarat cucu kita Dalam bentuk alam Pohon rasa sudah tidak ada Apa banjir itu Yang kita Wariskan Nah ini kan Prihatin kita Ya kita harus Memulai lagi Ada gerakan Serentak Menanam Pohon Raksasa lagi Serentak Dan nanti baru 50 tahun lagi Kita selamat Dan kalau dibiarkan Kalau ada Semacam Jongku Atau ramalan Kelak akan pecah Kemungkinan 50 tahun lagi Atau 30 tahun lagi Terjadi Nah ini mumpung Belum terjadi Kita mulai lagi Dan kita tidak akan Menikmati Anak pun tidak pun Menikmati Yang mereka nanti Cucu Sudah cincit kita Yang menikmati Bukan kita Nah kita kan Inginya instan Nah dursa ini Dipangan menih Lalu kita endahkan Untuk anak cucu Kita tidak menikmati Tapi kita tanam Pohon rasa itu Itu harus Harus Kita kehilangan ribuan Nah kenapa Kalau ditebang Nah ini Ini yang jadi pemikiran kita Kenapa Setiap Pohon rasa itu Kalau ditebang Saya khawatirkan Saya khawatirkan Gempuran ombak Laut selatan Itu luar biasa Gempur Kita akan selamat Coba lihat Afrika merujing Afrika itu kan Ujungnya selatan Kan tadinya akan Papa Amerika serikat Amerika Benua Amerika itu Itu ujungnya tadinya Papa India Papa Merujing semua Dihantem laut selatan Kita kan tidak Laksikan ini Pohon rasa tidak ada Apa tidak kita Tidak khawatir Tidak berunci Tidak hancur Hancur Tidak kita tidak boleh Terus Ujung kuat Jangan Kita harus menyadari Bahwa kita telah melakukan Kesalahan besar Melakukan kesalahan besar Dimana kita menghabis Pohon raksasa itu Di tanah jalan Dimana Yang kita dengan susah payah Menanam itu Setiap dosun itu 5 Nah kalau setiap dosun Minimal 5 Kita kalikan saja Berapa Pedukuan kita seluruh Tanah Jawa ini Dari berapa Ribu Kita kehilangan Pohon raksasa Ini harus kita selamatkan Nah bagaimana Seorang seperti saya ini Menggerakannya Tidak mungkin Ini kesadaran Ya kan Tentu harus dimulai Dari pemimpin republik ini Nah itu harus Harus Mending kita mengeluarkan budget Untuk beli tanah Kosong Kalau ada Di kota-kota itu masalahnya Kalau di desa kan Masih memungkinkan Iya betul Nah sekarang ya Satu pohon Raksasa Itu kalau sudah Berfungsi maksimal Entah 30 tahun 50 tahun ya Dia akan Membentuk tandun Air layak minum Bukan sekitar Bersih Tanpa dimasak Diminum Sehat Bab akar pohon raksasa ini Bisa menetralisir Air sekeruh apapun Air secemar apapun Bisa dinetralisir Pohon raksasa ini Menjadi air layak minum Layak minum Dan Tidak ada Apa ya Semanganya Namanya virus Bapak sel Tidak ada Mampu diserap Pohon raksasa ini Nah Satu pohon Bisa Apa ya Menampung Atau mensupport Katakanlah 100 kakak Untuk Minum Dan kepentingan Rumah tangga yang lain Satu pohon Kalau Satu Bisa Bisa Mensupport 100 kakak Satu kakak Dalam satu bulan Itu sudah berapa Juta Nilainya Kalau dihitung nilai air ini Setahun berapa juta Dan ini bertahun-tahun selamanya Lah berapa nilai Nilai uang untuk beli Tanah Kalau cuma 500 meter persegi Di Surabaya Di Tunjungan Di Jalan Tamrin Jakarta Tidak ada nilainya itu Tidak ada nilainya Kalah Dengan kalau sudah jadi Pohon raksasa Mampu Menupport Air itu Dikonsumsi Warganya Satu pohon 100 kakak Tidak ada apa-apanya Agar uang terliunan Satu pohon Tidak ada apa-apanya Itu kalau kita berpikir Untuk anak cucu kita Betul Itu yang Saya Maksud Dimana saya dulu Menyerangkan Setelah panjang lebar Bagai apa Fungsi pohon raksasa itu Untuk kita Pohon raksasa itu Jati diri Pulau Jawa Artinya jati diri itu Tidak bisa terlepasan Mungkin Demikian muncul Pulau Jawa Muncul pohon raksasa Sehingga kuat Ketahanannya kuat Tidak hanya Ketahanan ya Tapi juga Melawan Gemburan ombak Sehingga tahan Nah Itu yang Oke Terima kasih banyak Mudah-mudahan Dibengar sama Pak Presiden Sehingga Mengintruksikan Untuk Gerakan Menanam pohon Raksasa secara Serentak Demi masa depan Tanah air kita Amin Terima kasih Bapak Atot Amin Selamat menikmati Selamat menikmati